Setelah kita belajar bagaimana melakukan navigasi pada Lumion Berikutnya kita akan coba untuk pengaturan awal dalam pembuatan animasi Lumion Yaitu kita setting lingkungannya, setupnya Waktu kita membuka awal memang ada beberapa pilihan Apakah kita ingin di atmosfer lingkungan bangunan kita itu di sunset Atau di bidang yang datar, ini rumput datar Atau di area berguritan Atau malah pegunungan yang banyak gunungnya Ada yang di satu pulau Atau di satu tepi pantai Atau di malam hari, kita bisa atur Kita bisa pilih, kita bisa pakai sebenarnya Namun sebenarnya prinsipnya tablet-tablet ini kita juga bisa buat sendiri Kita akan juga buat sendiri Sementara saya pilih bidang yang plane datar ini Sehingga kita akan masuk satu bidang kerja Lumion Dimana ini masih Bidangnya datar gitu ya Tanahnya datar dan ada langit disana Yang pertama Yang kita pilih pengaturan adalah kaitan dengan pengaturan winter, landscape dan sebagainya Ini icon-icon winter, bagaimana kita ngetur cuacanya Siang, malam, berawan, hujan dan sebagainya Kemudian landscape, kontur topografi tadi, apakah ada laut dan sebagainya Kemudian ini nanti kita import ke gambar Kita akan coba satu persatu Kemudian ini bagaimana kita insert object Baik, saya masuk yang pertama, kaitan dengan winter Jadi winter ini menjadi penting Karena posisi matahari kita harus tahu persis Karena animasi ini nanti efek bayangan yang dihasilkan dari lintasan matahari harus benar-benar sesuai kondisinya Jadi kita perlu mengatur Yang pertama disini adalah pengaturan tinggi matahari Tinggi matahari Jadi ini kalau saya posisi datar gini ya Ini hampir kayak maghrib gitu ya Jadi kalau saya geser ini brightnessnya Seperti ini Saya geser sedikit Nah ini sunsetnya Ini matahari ada disana Ini karena posisi disana Ya, arah utaranya yang arah biru ini Kemudian Ya ini semakin siang Kita bisa lihat Pergerakan mataharinya Kalau ini saya naikkan Ini saya naikkan Mataharinya semakin naik Semakin turun gitu ya Tenggelam di sunsetnya Seperti itu Kita perlu mengatur tinggi matahari ini Kita ini mengatur brightness Tingkat mataharinya Seberapa terang Brightness kita atur Nah Kemudian yang penting disini adalah sun direction Arah matahari Jadi arah lintasan matahari kita harus tetapkan Standarnya memang Ini Kalau kita geser maka matahari akan bergerak Nah standarnya kalau Persis di arah matahari dari arah utara Ya akan muncul disana Mataharinya Sedikit saya naikkan biar kelihatan Ya itu Nah Arah utara Bangunan kita Arah hadapnya Kita harus samakan Kalau kita miring berapa derajat Ya kita Kalau sekitar 30 sekian Ya 60-90 sekian Matahari ada di sebelah Timur disana Jadi ini penting kita atur posisi Sesuai dengan Sesuai dengan Arah bangunan kita Nah kita tetapkan Misalnya disini Atau mungkin saya Malah disisi belakang Saya juga bisa Jadi mataharinya itu Dia tenggelam Baratnya ada disana Gitu ya Kira-kira seperti itu Oke Saya bisa ubah mataharinya Saya setting disana Biar kelihatan Oke Kemudian Matahari saya naikkan Biar agak siang Kemudian berikutnya Ini ada pengaturan Jumlah awannya Ini bisa Semakin banyak Semakin tebal Gitu ya Pasti akan semakin gelap Ini semakin hilang Bahkan sampai Clear Sky Gitu ya Ini kita bisa atur Kemudian bentuk awannya Kita bisa pilih Disana Apakah tipe ini Gitu ya Bergerak Apakah yang ini Seperti ini kita pilih Bisa pilih Tergantung Kebutuhan kita Nah itu ada pengaturan 1, 2, 3, 4, 5 Ini pengaturan Awal penting Yang kita harus atur Nah nanti kita bisa Rubah-rubah jamnya Kita mau rendering Di jam berapa Dan sebagainya Nanti di Di waktu kita Render kita juga bisa Tetapkan Paling tidak ini posisi Paling tidak arah utara Ini harus selalu Ditetapkan Kalau kita mau bermain Bayangan matahari Yang tepat Berikutnya Selalu winter Itu adalah Landscape Nah ini landscape Ini kaitan dengan Bentuk Kontur tanah Dan sebagainya Jadi kita lihat Masih datar Kontur saya Nah Disini ada pilihan Yang pertama adalah Hake Ya Ketinggian Konturnya Jadi kalau saya pilih Yang ini Raise Kita akan Menaikan Jadi kita klik Gitu ya Dia akan naik Akan naik Akan naik Klik kita Dia posisinya akan naik Jika saya naikkan Lebih tinggi gitu ya Maka dia Akan seperti itu Ya Akan menguncul Batunya Biasanya Lebih tinggi Seperti itu Kita bisa naikkan lagi Kalau kita Pengen Memperbesar Area ini Kita bisa Perbesar Ini Brice Size nya Jadi kita Kalau kita Perbesar ini Jadi kalau kita Misalnya mau buat Pulau gitu ya Butuh yang gede ya Kita naikkan Semua nih Kita bisa naikkan Ini naik Ini kecepatan Speed nya Kecepatan Naik nya Jadi semakin Gede Semakin Besar juga Ya kalau kita Mau buat Pulau Kita bisa Kecilkan lagi Mungkin beberapa Bagian saya Akan naikkan lagi Seperti ini Seperti itu Jadi kalau saya Pengen Kecilkan lagi Ini lebih tinggi Sampai muncul Batunya Misalnya Seperti itu Bisa Kita setting Seperti itu Pengaturannya Nah Kemudian Ini Naik Sudah naik Tadi Seperti besar lagi Kandikan Saya pengen Ini sebagai Satu pulau Gitu ya Nah Kira-kira seperti itu Jadi konturnya Sudah terlihat Berbeda Ini lebih tinggi Kemudian Kita bisa Pilih Ocean Laut Gitu ya Nah ini Bila kita On kan Maka Level yang Level 0 Itu semua Akan berubah Jadi laut Seperti ini Kita laut Ya warna lautnya Kita bisa Rubah-rubah Pilih Termasuk Gelombangnya Seberapa besar Kita Kemudian Turbinnya Muternya Arah Direction Ombaknya Juga kita bisa Rubah Arahnya Mau kemana Kemudian Kemudian Ketinggian Ketinggian Cepatang angin Dan sebagai Ketinggian level Ini lautnya Mau berapa Iya Saya set Di sini Ketinggiannya Oke Saya turunkan Sedikit Baik Kalau Warna Dan sebagainya Ini kalau kita Off kan Count on kan Kemudian Berikutnya Kita bisa Buat Satu area Saya akan Naikkan sedikit Misalnya Saya Pengen Membuat Bidang Datar Di sini Saya Kecilkan Sedikit Size Brush Nah Kalau Pengen Karena Di sini Saya letakkan Bangunan Atau Ini Saya turunkan Juga Bisa Ini Kita bisa Turunkan Kita Turunkan Nah Kita bisa Pasang Water Air 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 Di sana Ya Pastinya Dia akan Karena Datar Ya Karena Datar Jadi Ini Semacam Kemudian Saya bisa Posisi Kedalamannya Nah Seperti Ini Ini Water Kita bisa Pakai Itu Kemudian Saya Kembalik Ke Bidang Hight Ketinggian Kalau Saya Pengen Mau Buat Bangunan Di Posisi Sana Saya Bisa Buat Bidang Datar Flat Ini Flat Jadi Posisi Datar Seperti Ini Ini Ada Danau Kalau Kita Mau Menghilangkan Danau Kita Tinggal Up Ini Kita Buat Datar Juga Bisa Langsung Datar Dia Tertutup Seperti Itu Misalnya Saya Bangunannya Di Di sebelah Sini Akan Kelihatan Sekarang Tiga Dimensional Ya Saya Masuk Ke Landscape Lagi Nah Ini Beberapa Kalau Kita Pengen Agak Kasar Gitu Ya Menampilkan Rock Kita Bilih Sana Tapi Kalau Kita Pengen Smooth Kita Bisa Smooth Dan Kita Bisa Kecilkan Dulu Brush Atau Kecepatan Perubahannya Gitu Ya Ini Kita Smooth Seperti Itu Nah Kita Bisa Dengan Pengaturan Seperti Ini Saya Buat Bidang Datar Disini Nanti Kita Bisa Taruh Bangunan Disana Itu Beberapa Konfigurasi Kemudian Untuk Pilihan Landscapenya Konturnya Apakah Berbentuk Pasir Seperti Ini Gitu Ya Kita Juga Bisilih Apakah Kita Berbentuk Ini Apakah Berbentuk Hijau Bentangan Rumput Dan Sebagainya Kemudian Juga Ada Pengaturan Untuk Grace Rumputnya Rumputnya Ini Kita Onkan Bila Atur Kita Bisa Ukuran Rumputnya Kita Bisa Rubah Rubah Kedua Ketinggiannya Juga Kita Bisa Naikkan Bahkan Mungkin Kalau Pertumbuhan Rumput Liarnya Ini Rumput Liarnya Itu Kita Bisa Atur Juga Seperti Itu Sementara Saya Off Kan Dulu Fasilitas Ini Jadi Ini Pakai Standarnya Nah Kita Sudah Bisa Membuat Satu Landscape Dalam Satu Pulau Kita Nanti Bisa Buat Misalnya Pengen Buat Satu Cottage Disana Di Tengah Pulau Itu Itu Kita Untuk Pengaturan Kemudian Kaitan Dengan Tiren Kontur Dan Sebagainya Ini Bisa Lebih Lanjut Dipelajari Kemudian Untuk Untuk Tipe Rumputnya Dan Sebagainya Kita Juga Bisa Bisa Lebih Detail Merubah Gitu Ya Kalau Ada Area Tertentu Yang Pengen Diberikan Warna Diberikan Tipe Tipe Tanaman Yang Berbeda Kita Juga Bisa Atur Setelah Kita Selesai Ini Saya Buat Brightness Agak Lebih Terang Biar Lebih Jelas Seperti Ini Ini Masih Ada Air Saya Akan Coba Skip Tutup Saja Setelah Selesai Kita Shift File Kita Seperti Beri Nama Lumion Satu Oke Setelah Itu Kita Klik Setelah Itu Kita Bisa Keluar Dari Aplikasi Untuk Membuka Kembali Kita Bisa Buka Di File Ini Kemudian Kita Pilih File Yang Kita Inginkan